Halo, kembali lagi di channelnya Mas Jati. Ini saya bersama Mas Pierre, pakar mobil macet Mitsubishi. Oh, pakar mobil macet ya? Intinya itu, kita disini mau membahas tentang start-stop engine. Kadang kan ada konsumen yang parkir, makan gitu kan. Ketika masuk mobil lagi, mau di starter lagi susah. Kadang nggak nyambung gitu, nggak nyawet ya, Andul? Tuh, jadi kondisinya dengan dihidupkan mesin, kadang tidak mau. Tidak mau, jadi... Jangankan itu, buka, tutup door lock pintu pun terganggu. Jadi ini yang kita bahas mobil dengan smart key ya? Kayak gini lah contohnya. Smart key, jadi udah nggak pakai kunci manual, seperti itu. Pernah ada kejadian, Mas? Pernah kejadian dengan merek mobil lain. Dengan pengalaman mobil pribadi saya sendiri, start-stop engine terganggu di saat kami tanpa disadari di daerah lingkungan sekitar banyak BTS atau jaringan lainnya. Jaringan seluler itu ya? Iya, itu salah satunya. Itu juga mempengaruhi dengan frekuensi dari remote yang terganggu. Buka tutup dari door lock pun dari remote itu nggak bisa. Oh begitu? Apalagi menghidupkan mesin. Berarti mau masuk ke mobil aja susah? Iya, jadi dengan kondisi kita on-off, buka, tutup pintu, tidak bisa. Apalagi sampai mesin hidup. Lalu, cara nih, band bisa itu seperti apa, Mas? Itu solusi kita kalau dengan kendala start-stop engine atau buka-tutup pintu tidak bisa. Dengan manual, kunci manual, contohnya seperti ini. Kunci manual, dibuka dulu. Ini mau dipraktekkan, buka kunci manual. Suai air apa, Bo? Suai air plastik ya? Ini gambarnya dengan kunci manual. Solusi membuka pintu di saat. Berarti lewat pintu mana itu? Kanan apa kiri? Posisi di pintu. Kiri kita ya? Sebelah kiri. Atau sebelah kanan, biasanya pintu driver ada. Di colok. Itu masuk ke mobilnya? Cara masuk. Buka pintu terlebih dahulu. Buka pintu. Lalu kita masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil. Dengan solusi, ada dua penyelesaian masalah. Dua penyelesaian masalah. Pertama, didekatkan. Alternatif pertama, didekatkan di start-top engine. Dengan remote, harus kondisi mepet. Istilahnya dipancing. Dipancing. Si, tak praktekkan, tak praktekkan. Opsi pertama, ayo. Menghidupkan mesin di saat kendala terganggu sama jaringan BTS atau jaringan lainnya itu, biasanya kondisi tombol ditekan. Cusah. Biasanya kita awal pasti menginjak pedal rem. Dengan cara melakukan pedal rem diinjak. Iya. Lalu didekatkan itu ya? Didekatkan pedal rem diinjak. Kemudian, kalau kondisi dengan normal, itu di setekan tombol, langsung hidup. Langsung hidup. Tapi, kalau jaringan frekuensi bluetoothnya terganggu, karena ada BTS dan lainnya, dengan kondisi warna lampu merah, dia tidak, setelah ditekan, tidak muncul warna hijau. Biasanya sulit untuk hidup. Dan kemungkinan untuk hidup kecil. Berarti opsinya harus didekatkan. Itu didekatkan sambil diinjak pedal rem. Dan ditekan tombolnya. Seberapa dekat itu posisinya? Apa harus nempet? Harus mepet sekali. Harus mepet sekali? Oh, gitu. Harus mepet sekali. Biasanya kalau alternatif pertama tidak bisa, Dengan cara manual. Dengan cara manual, kata lain. Ini yang cuma gitu, Tok? Cuma seperti itu. Ini tidak nyambung? Kita sambil menekan tombol start-stop. Oh, gitu, Tok. Calahnya cuma itu ya? Didekatkan? Itu kemungkinan biasanya kalau frekuensinya atau jaringannya BTS sekitarnya kuat, biasanya tidak akan mau hidup sama sekali. Tidak akan mau hidup sama sekali. Oh, gitu. Kita ambil opsi berikutnya. Yang kedua, oh. Dengan cara kita netralkan mobil, handrem dilepas. Handrem dilepas, ah. Kemudian kita dorong mobil itu secara manual. Ibarat kata seperti mobil macet. Kita dorong kondisi agak bergerak dari tempat yang kita parkir. Si, 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 si. Kita dorong secara manual dengan kondisi netral, handrem dilepas. Kita antisipasi dorong ke depan atau mundur ke belakang. Belakang kondisi berubah tempat dari tempat semula. Berubah tempat dari tempat semula. Tidak perlu jauh-jauh, dari situ kurang lebih 50 meter. 50 meter yaitu ada yang nyurung lagi. Ya, kurang lebih. Kurang lebih ya. Agak sedikit berolahraga kita. Terus? Dicoba startup engine lagi? Ya, kita langsung dengan cara kembali seperti semula menghidupkan startup engine itu pasti sudah. Sudah bisa ya? Berarti opsinya cuma itu tadi ya? Yang pertama itu didekatkan smart key-nya ke tombol. Dengan menginjak, tetap dengan posisi menginjak pedal rem. Dan tetap menginjak pedal rem. Kita sambil mainkan di startup engine dengan kondisi remote didekatkan juga. Terus yang kedua dengan mendorong menjauhkan dari lokasi semula. Ya, kita bergeser dari tempat semula. Seperti itu. Cuma dua itu? Betul. Kalau yang opsi ini ditutupi mobil di sebelahnya itu bisa nggak ya? Maksudnya dengan gitu. Kemarin sempat ada opsi dari temen juga sih. Di sebelah kirinya atau di kanannya atau depannya atau belakangnya ditaruh mobil mas. Biar nanti jaringannya agak terganggu mobil itu nanti dicoba bisa. Sempat ada yang ngomong seperti itu? Ya, tapi yang jadi persoalan kalau cara seperti itu apakah? Nah, apakah ada mobilnya itu? Nah, berarti itu jadi opsi ketiga. Cari korban yang mau membantu apakah seperti itu? Siap. Tapi yang jelas, yang sudah-sudah berdasar pengalaman pribadi saya dengan pakai merek lain. Eh, pribadimu kamu pakai Mirat tuh, bro? Ada satu. Oh, ada satu. Saya tidak perlu menyebutkan merek lain. Dengan kondisi start-stop engine, semua merek mobil. Termasuk Pak Ciro ya? Ya, tidak menutup kemungkinan pasti akan mengalami sekali dua kali seperti itu. Tanpa disadari kita parkir di mana kondisi tempat parkir yang kita tidak pernah ketahui secara detail. Apakah di situ ada jaringan BTS atau jaringan lainnya, jaringan seluler itu bisa mengganggu dari frekuensinya. Seperti itu, guys. Berarti jangan panik ya, bos. Ya, jadi itu bukan persoalan dan masalah yang besar. Itu hal biasa dan hal wajar. Beda ini dengan akinya yang tekor? Iya, gitu. Beda ini. Kalau mengalami akhi tekor itu dengan ciri-ciri kondisi di start-stop engine biasanya sudah suaranya kasar seperti tidak mau menangkan. Kalau ini tidak ada suaranya sama sekali ya? Tidak ada. Hanya pengaruh di lampu indikator start-stop engine. Oke. Sip. Demikian tadi tips dari Mas Pierre Iaceti. Atau lebih keren dipanggil Fitra Keri. Replika, versi replika. Versi replika. Oke, terima kasih. Tetap pantangi channelnya Mas Jati karena subscribe adalah sodako. Dan jangan lupa komen ya. Lebih tepat komen di gondolnya nanti biar lebih gantah. Supaya lebih afdol. Oke, terima kasih Mas Pierre. Oke. Sampai jumpa.